Ini adalah Vertex standar VX4600 Lihat dia penyakitnya gagal star Dipijit hanya lampunya aja Terus kelebat Tidak mau on ya Penampakan mesinnya seperti ini ya Ya bisa dibilang mirip-mirip Motorola ya Hampir sama lah ya Kita ukur dulu tegangan kusat utamanya dulu Sampai nanti tegangan yang mau masuk ke Blocks PU Pengukuran ini juga termasuk bagian memut dan ruwetnya Karena harus benar-benar teliti dan Pas untuk pengukurannya Biar ketahuan komponen yang rusaknya Ada beberapa komponen yang janggal ya Di tegangannya Berarti ini harus di stop dulu nih Nunggu komponen Oke Alhamdulillah komponennya sudah ada Kita lanjut pengerjaannya Karena HPnya sempat hang Karena memori penuh Jadi ada beberapa file video yang terhapus Termasuk proses pengerjaan radio ini Jadi mohon maaf kalau terlewat Proses untuk pengerjaannya Ya pada intinya sudah nyala saja ya radio ini Dan kita cek resit dan transmitnya Oke kita cek powernya sekarang Ini powernya 50 watt ya Oke sekarang kita lihat tipe radionya Ini dia Tipenya Ini tipe micnya Kita cek penangannya juga ya Gak juga gue ngasihkan buat Dikinin buat Berapa duit Dikinin Buat itu pake resisi Dari sang Ini kita gak punya hatrik Maksudnya bikin itu pake resisi Dan Atau dia jadi bilang juga Dan pergi sang Tidak Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ke skala 20 20 Yalah Uya Jadi Pertek standar ini mirip sekali dengan Motorola ya Baik di bagian konektornya atau mesinnya Coba kita bandingkan dengan ini GM338 Sama kan Bagian konektor dan Sakit belakangnya Setelah ini Oke terima kasih telah nonton Dan subscribe pada channel Y Elektronik Terima kasih telah selalu support Semoga dilancarkan rezekinya Dimudahkan segala kinannya Tentunya disehatkan selalu Dan panjang umur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh